Bantaran Kali Ciliwung merasa resah, pasalnya tumpukan sampah medis ditemukan berceceran di aliran sungai dan tersangkut di bebatuan. Warga khawatir sampah medis ini akan menyebarkan wabah penyakit. Selama sepekan terakhir warga Kelurahan Babakan Pasar Kota Bogor, Jawa Barat resah, lantaran maraknya temuan limbah medis bekas rumah sakit yang dibuang sembarangan ke aliran sungai Ciliwung. Lebih dari 100 kantong infus, selang, dan insulin ditemukan tersangkut di bebatuan Kali. Warga khawatir lima medis ini mengandung penyakit menular dan bisa menyebarkan wabah penyakit pada warga pengguna sungai. Ini sampahnya sampah medis yang sudah jelas. Cuman kita ini belum memastikan bahwa dari sakit apakah dari individu, perorangan kita juga belum bisa muka pergerasan. Kalau dibilang kesehatannya merasa terganggu. Berarti memang sudah sering ya? Barang-barang lewat. Jadi warga mungkin enggak ada yang tahu. Kita telusuri lagi di sananya, ternyata banyak yang nyangkut. Itu ada banyak yang nyangkut, kemudian kita telusuri lagi, kemudian pimpinan tetap koordinasi sama dinas inflasi terkait. Kalau menurut teman-teman, puskesmas dan teman-teman KPC bilang itu limbah betul. Sejauh ini lebih dari 100 kantong infus telah dikumpulkan warga untuk dilebur dalam bank sampah di sekitar lokasi. Mereka berharap pemerintah dan pihak berwajib segera menyelidiki ulah oknum pembuang limbah medis B3 yang berbahaya ini. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.